Hai semua, hari ini kita akan membuat kue kering lebaran ini enak banget, renyah dan cara buatnya sangat mudah bahan pertama kita gunakan 320 gram margarin saya pakai palmia, boleh juga pakai merek lain 6 bungkus susu kental manis atau sekitar 240 gram kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata setelah itu kita tambahkan 1 sendok teh pasta pandan lanjutkan aduk hingga semua bahan tercampur rata lalu kita tambahkan 640 gram tepung tapioca atau tepung sagu tepung tapioca nya kita masukkan secara bertahap lalu aduk hingga tercampur rata sekarang saya akan lanjutkan mengaduk adonan menggunakan tangan dan masukkan semua sisa tepung tapioca sebagian adonannya sudah saya masukkan ke dalam 2 wadah dan untuk wadah pertama aku tambahkan pasta mocha kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata untuk adonan berikutnya aku tambahkan secukupnya pasta coklat lalu ini juga kita aduk hingga tercampur rata agar warna coklatnya lebih terang saya tambahkan 2 sendok teh coklat bubuk kemudian kita sediakan plastik sebagai alas adonan nah sekarang kita letakkan sebagian adonan di atas plastik kemudian adonannya kita ratakan menggunakan rolling pin kalian juga boleh pakai gelas untuk meratakan adonannya nah untuk ketebalan adonannya aku buat sekitar 2 cm oke sekarang kita akan beri topping pertama kita bulatkan yang warna coklat lanjut bulatkan yang rasa mocha pastikan ukurannya lebih kecil ya dibanding yang rasa coklat nah toppingnya ini kita isi hingga bagian atas adonannya penuh tutup kembali dengan plastik lalu ratakan menggunakan rolling pin dengan cara seperti ini kemudian adonannya aku bentuk menggunakan cetakan kue putu teman-teman juga boleh pakai cetakan model lain setelah dibulatkan kemudian adonannya kita rapikan seperti ini nah setelah dirapikan hasilnya kelihatan lebih menarik kemudian lakukan hal yang sama hingga adonan habis untuk sis adonannya jangan dibuang ini masih bisa dibentuk pertama kita kumpulin dulu seperti ini kemudian kita ratakan dengan rolling pin kemudian kita isi toppingnya di bagian warna yang kosong dan lanjutkan ratakan menggunakan rolling pin lanjut bulatkan adonan menggunakan cetakan nah ini dia sudah selesai dibentuk semua dan ini siap untuk dipanggang sebelum dipanggang kita panasin dulu ovennya selama 10 menit dengan suhu 140 derajat celsius jika ovennya sudah panas langsung aja kita masukkan kuenya kuenya kita panggang selama 25 menit dengan suhu 140 derajat celsius api atas bawah atau sesuaikan dengan suhu oven masing-masing hmmm aromanya enak banget dan ini udah matangnya teman-teman langsung aja kita keluarkan dari oven nah kue keringnya udah jadi dan ini siap untuk disajikan teman-teman bisa lihat sendiri motifnya cantik banget dan ini aromanya juga enak banget guys hmmm ini enak banget renyah manisnya pas dalam satu gigitan ada tiga rasa ada rasa coklat, rasa mocha, dan rasa pandan ini yang bikin kuenya bener-bener enak dan ini juga ada rasa susunya ya guys ya jadi ini beneran enak banget wajib coba oke guys silahkan dicoba resepnya jangan lupa juga di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih